dengan kekuatan yang sama tinggi untuk Bunda sempat menangkis Astaghfirullahaladzim Ibu Bunda, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Ibu Bunda bisa berada di barak prajuri? Aku harus mencari alasan yang tepat supaya Rara Santang percaya pada aku Ibu Bunda Ibu Bunda hanya ingin memberikan makanan dan minuman kepada para prajurit tiba-tiba saya Nurjati menyerang Ibu Bunda tanpa alasan apapun itu sangat aneh Ibu Bunda tidak mungkin saya guru Nurjati menyerang Ibu Bunda tanpa alasan Putriku kita jangan mudah percaya pada orang lain meskipun itu gurumu sendiri karena Serigala pandai menyembunyikan dirinya diantara kawanan domba apakah Ibu Bunda mencirigai Syek Guru Nurjati? Nimas, di istana ini banyak orang jahat banyak juga yang ingin mencelakai kita dan banyak orang melakukan hal-hal di luar dugaan kita apa menurut kamu? apa yang dilakukan Syekh Nurjati malam-malam begitu datang ke barak prajurit apakah itu tidak mencurigakan? rasanya tidak mungkin Syekh Guru Nurjati melakukan kejahatan diam-diam tapi yang Ibu Bunda katakan itu ada benarnya apa yang dilakukan Syekh Guru di barak prajurit bagaimana menurut kamu, Nimas? iya Ibu Bunda Ibu Bunda benar ini semua sangat mencurigakan tidak seharusnya Syekh Guru Nurjati berada di barak prajurit di tengah malam aku harus menyelidikinya Ibu Bunda aku harus membuat sandiwara ini orang kesepuyuh Rangka Buana cepat serap saripati kehidupannya ampun ke sana ampun 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 ke sana ampun 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 ke sana ampun 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 Terima kasih telah menonton Kanuraganku mulai kembang Dan aku bisa menggerakkan hawa murni Terima kasih Aku sudah membantumu Untuk mengembalikan kanuragan yang kamu miliki Sekarang Buktikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton